Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Muhammad Frijal Nidayat. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang cara membuat check all pada checkbox menggunakan jQuery. Sebagai contoh, disini saya punya contohnya, disini ada hasil jadinya, ketika saya klik ini, semua suka, otomatis yang di atas akan ke centang, atau ke centang all, semuanya ke centang. Contohnya seperti ini, nah seperti itu, kita akan membuat seperti ini. Oke, untuk yang pertama, silakan buat foldernya dulu dengan nama latihan, disini saya sudah membuat folder dengan nama latihan. Untuk yang selanjutnya, buka text editor yang kalian gunakan, disini saya menggunakan sublime text. Untuk yang pertama, kita akan buat HTML-nya dulu, jika sudah, lalu kita simpan dengan format, di dalam folder latihan, kita simpan dan ditaruh disitu. Nah, disini saya buat dengan nama index.html, saya simpan. Lalu kita ketik struktur HTML-nya. Nah, disini saya kasih title. Oke, follow. Oke, untuk yang pertama, HTML-nya, sublime HTML-nya sudah, jangan lupa disimpan. Lalu kita masukkan, pertama kita menggunakan H4, kita lihat dulu contohnya. Nah, disini saya pakai H4, mengganti lagi yang dari musik kesukaan Anda. Nah, disini saya pakai H4. Jika sudah, sekarang kita lanjut buat div-nya. Nah, disini saya kasih ID dengan nama centang. Selanjutnya, kita buat input type-nya. Cek box. Untuk name, pasongkan dulu. Dan disini, yang pertama, log. Nah, ini di-copy saja. Disesuaikan. Disini ada garis ya. Garis horizontal. Horizontal line. Disini saya tambahkan disini. Terakhir, untuk yang cek semua. Speed saya kasih ID. Semua. Sudah, sudah sampai sini. Ini kita simpan dulu. Kita coba jalankan dulu. Sudah tampil seperti ini. Tapi masih belum bisa di-check out. Untuk langkah selanjutnya, kita membutuhkan yang namanya library jquery. Library jquery-nya kita bisa buka atau kita ambil secara ccdn online. Di sini, kita coba teman-teman buka dengan alamat ini. jquery-nya. Di sini, saya menggunakan yang ini. kita copy saja kita masuk ke text editor kita taruh di masukin cdn-nya library-nya udah sekarang kita kita buat data script-nya untuk menyeleksi ID centang ini kita buat lagi script kita buat untuk pertama dollar dokumen diri di sini nah disini berarti disini dan cek pole untuk semua suka ada centang alinnya saya buka si ID semua disini kita tulis dengan ID misalnya ketika checkbox dengan ID semua diklik diklik terima kasih 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 jadi fungsinya itu ketika checkbox dengan id semua yang ini, di klik maka dia akan mencari si pairnya, induknya dengan nih, jadi si checkbox ini ada di dalam div centang centang div centang, id centang equate ini untuk memilih elemen dengan nomor indeks tertentu nah, indeks nomor indeks itu dimulai dari 0 dari 1, nah disini ini 0 0 1, 2, 3 4, jadi dimulai dari 0 nah itu disini simpan, sudah disini namenya masih kosong ya, nah kita masukin disini namenya simpan 1 copy saja genre 2 3 4 5 sudah, simpan nah, jika sudah kita lihat atau kita jalankan di browser sudah seperti ini nah, kita coba jalankan di browser kita refresh coba kita klik nah maka hasilnya akan seperti ini dapat dicentang semua oke, demikian untuk tutorial kali ini tentang membuat check all pada checkbox menggunakan jQuery semoga dapat bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya terima kasih selamat menikmati